Seorang pria di Kabupaten Pali memperkosa anak tirinya yang masih remaja. Terungkap, pelaku melakukan aksi pemerkosaan ini sebanyak lima kali. Tersangka berinisial MY ditangkap polisi karena memperkosa anak tirinya yang masih berusia 12 tahun. Aksi pelaku dilakukan sebanyak lima kali saat sang istri sedang tidak di rumah. Perbuatan asusila ini terungkap setelah ibu kandung korban curiga dengan perubahan sikap yang terjadi pada anaknya. Adapun, modus yang dilakukan tersangka adalah mengajak korban ke kebun dan mengiming-iming hadiah. Namun, sesampai di kebun, korban dipaksa melayani nafsu sang ayah tiri. Korban tidak dapat berbuat banyak karena tersangka, mengancam, akan menceraikan dan membunuh ibu kandung korban bila menolak ajakannya. Mereka ini diajak ke kebun, terus diiming-imingi, diiming-imingi akan diberi hadiah. Untuk keketahuan bagaimana? Jadi anak ini buruk, terus diketahui ibu korban. Setelah diketahui ibu korban, terus ibu korban bertanya. Setelah itu ibu korban langsung melaporkan ke Polres. Ada, jadi setelah dilakukan, setelah dilakukan persetubuhan, korban diancam. Apabila melaporkan, ibunya akan diceraikan dan ibunya akan dibunuh. Polisi minta sejumlah barang bukti, termasuk hasil visum dan pakaian korban saat kejadian. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara, karena polisi menjeratnya dengan undang-undang tentang perlindungan anak. Dedy Irwansah melaporkan dari Kabupaten Pali.